Intro Review Toyota Corolla Cross Hybrid 2023, bertenaga dan nyaman. Penggerak semua roda, efisiensi bahan bakar, dan teknologi canggih menjadi sorotan utama hybrid terbaru Toyota ini. Papan nama paling populer di industri otomotif adalah Toyota Corolla, dengan lebih dari 50 juta unit terjual selama 12 generasi sejak Corolla diperkenalkan pada tahun 1966. Jumpa lagi sahabar kar 2, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tuned! Toyota menggunakan nama besar Corolla untuk mengumumkan Corolla Cross 2021, pendatang baru di segmen crossover subcompact yang sangat kompetitif. Sementara Corolla Cross tidak menonjol seperti hampir semua Corolla sebelumnya, Cross adalah SUV kecil yang kompeten dengan daya tarik yang luas. Untuk tahun 2023, Corolla Cross akan mendapatkan powertrain hibrit baru, yang dipasarkan Toyota sebagai pilihan yang lebih efisien dan sporty. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mendapatkan Corolla Cross hibrit mudah karena memiliki kenaikan harga yang minimal dibandingkan dengan Corolla Cross biasa dengan dinamika yang lebih baik dan fitur baru. Regulasi yang efektif Toyota telah memodifikasi Corolla Cross untuk model hibrit, memberikan SUV bagian depan yang unik dengan grill bawah yang besar dan bagian atas yang berotot dengan lencana Toyota. Untuk menonjolkan karakternya yang lebih sporty, Corolla Cross hibrit tersedia dalam varian sedan XSE, ini berarti Corolla Cross hibrit juga akan mendapatkan desain roda yang berbeda. Bejing dan trim ekstrior hitam, cetuton dan atap hitam, serta finishing kuning limau yang menakjubkan yang disebut acitik belas. Perubahan internal tidak terlalu drastis, kursi kain seterlihat sangat keren dengan aksen biru, penumpang belakang mendapatkan ventilasi HVAC di setiap Corolla Cross hibrit, dan trim XSE teratas mendapatkan kontrol iklim otomatis zona ganda dan kursi depan berpemanas. Model XSE top of the line memiliki permukaan yang empuk dan umumnya kualitasnya cukup baik. Jika Anda pernah mengendarai Toyota Electric sebelumnya, powertrain hibrit di Corolla Cross generasi kelima akan terdengar familiar. Menggunakan mesin i4 2.0 liter aspirasi alami yang sama dengan Corolla Cross biasa, meskipun output total mesin bensin sedikit lebih rendah pada 150 tenaga kuda dan torsi 139 pound fat dibandingkan dengan 169 tenaga kuda. Dan 150 pound fat dan bibrida menggunakan CVT yang dikendalikan secara elektronik daripada mekanis. Matematik daripada mekanis. I feel alive, my world is faster and faster, the tears in the laughter, I'm here for the ride. Yes, yes, I'm an emotional mess, yes, but you wouldn't want me any less. Baterai lithium-ion 4,1 kWh mengirimkan daya ke motor listrik yang menggerakkan gandar belakang hibrid. Sehingga setiap Corolla Cross Hybrid memiliki penggerak semua roda. Corolla Cross Hybrid menghasilkan total 196 tenaga kuda, lebih dari model non-hibrid, dan waktu 0-60 mil per jam 8 detik lebih cepat. Tetapi fokus utama dari powertrain baru ini adalah efisiensi bahan bakar, dan dalam hal ini, Corolla Cross Hybrid sangat mengesankan. Toyota memperkirakan Corolla Cross Hybrid mencapai 45 MPG, 15,93 km per liter, di dalam kota, 38 MPG, 16,16 km per liter, di jalan raya, dan 42 MPG, 14,87 km per liter, digabungkan, meningkat 16 MPG, dibandingkan Corolla Cross AWD biasa. Suspensi, spor, yang disetel ulang adalah perubahan lain untuk hibrid, dan meskipun tidak terasa lebih sporty daripada Corolla Cross biasa, kualitas kendara dan kenyamanan keseluruhan jauh lebih baik. Peredam kejut yang diperbarui berarti hibrid terasa lebih mulus di aspal yang tidak rata dan kebisingan jalan tidak terlalu terdengar. Saya bahkan berpikir hibrid berkendara lebih baik dengan roda 18, pada XSE dibandingkan dengan roda 17, pada trim S dan SE. Corolla Cross Hybrid adalah model terbaru yang menerima sistem infotainment baru Toyota yang canggih. Layar sentuh 8,0 inci dengan grafik yang menarik dan pengoperasian yang cepat merupakan standar pada semua tirai, plus ada kontrol volume yang sebenarnya. Muncul dengan konektivitas nirkabel Apple CarPlay dan Android Auto, dan dua perangkat Bluetooth dapat dihubungkan secara bersamaan. Konektivitas data 4G dengan hotspot Wi-Fi juga tersedia. Demikian pula layanan seperti HD Radio, Sirius SEM, Apple Music, dan Streaming Amazon Music. Sistem dapat menerima pembaruan secara nirkabel dan asisten suara baru Toyota bekerja dengan baik. Corolla Cross Hybrid juga dilengkapi hingga 4 port USB-C dan bantalan pengisi daya nirkabel, serta sistem audio JBL9 speaker opsional. Seperti model Toyota lainnya, setiap versi Corolla Cross Hybrid dilengkapi dengan paket fitur keselamatan Toyota Safety Sense 3.0. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini termasuk krus kontrol adaptif dengan 4 pengaturan tanah, peringatan jalur dan pemusatan jalur dengan bantuan kemudi, pengereman darurat otomatis dengan deteksi pejalan kaki, bantuan leveling, lampu pencarian otomatis, dan deteksi rambu lalu lintas. Semua fungsi berfungsi dengan baik, terutama radar kontrol jelajah dan sistem terkait, tetapi kamera belakang Toyota adalah salah satu yang terburuk di industri dengan resolusi dan kualitas gambar yang buruk. Efisiensi tidak membutuhkan biaya besar Harga dasar Corolla Cross Hybrid S adalah $29.305,437 juta rupiah, termasuk biaya pengiriman $1.335,19 juta rupiah, yang lebih mahal $3.610,53 juta rupiah, daripada Corolla Cross LAWD Non-Hybrid 2023. Harga itu sudah termasuk lampu depan dan lampu belakang LED, kelas entry dan fitur hibrid standar lainnya. Sedangkan SE menambahkan rel atap, jendela belakang berwarna, perpindahan gigi, pemantauan titik buta, dan peringatan lalu lintas belakang seharga $30.625,456 juta rupiah, atau $2.600, XSE Top of the Rank menambahkan lampu kabut, sinyal belok LED dan lampu daytime running, jok kulit, jok pengemudi dan jok depan berpemanas, dan harganya $32.400,483 juta rupiah, yang juga $2.600 lebih mahal dari XLAWD standar. Sunroof dapat dibeli sebagai opsi mandiri di SE seharga $940,14 juta rupiah, atau dengan power tailgate di XSE seharga $1.250,18 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut Toyota, Corolla Cross Hybrid akan memasuki dealer Juni ini dan diperkirakan akan terjual 14.000 tahun ini, dan 34.000 pada 2024. Toyota menjual 71.000 crossover Corolla standar tahun lalu, dan memiliki kapasitas produksi hingga 150.000 unit per tahun di pabriknya di Huntsville, Alabama. Penambahan powertrain hybrid baru membuat Corolla Cross jauh lebih menarik, terutama karena tidak memiliki pesaing hybrid langsung. Subaru Crosstrek Pev hilang dari mobil generasi baru, dan Kia Niro bahkan lebih kecil dan tidak memiliki penggerak semua roda. Pesaing terbesar Corolla Cross Hybrid bisa jadi berasal dari jajaran Toyota sendiri. Beberapa ribu dolar lebih mahal, RAV4 Hybrid memiliki mesin yang lebih bertenaga dan penghematan bahan bakar hanya beberapa MPG di bawah Corolla Cross. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!